Hai Assalamualaikum gangbro ini ada motor Sion dengan fenomena unik ini kamu sayangnya udah dikeluarkan ya dikeluarkan yang sini tadi Oh ya udah dikeluarkan juga ya lucunya motor ini gini yang Bro aku ambil balon ya karena udah tahu penyakitnya Hai motornya itu gini ya ini dinyalakan nah ya kan kita nyalain sen kiri ya Nah ini ke langsung kedip-kedip cepet lihat lampunya cepet ya ketika lampu sen kanan enggak mau kedip padahal bulam nyala nah ini nyala ini nyala tapi dia enggak mau kedip maunya kedip itu ketika digas tinggi nah dia baru mau kedip kedipannya pun lambat enggak kayak sebelah sini kalau sebelah sini kedipannya cepet lihat ah titik-titit-titit cepet ya kalau yang sebelah sini dia manteng digas tinggi nah kedip tapi kedipnya lebih lambat ininya udah diganti yang original pun tetap sama enggak mau kedip sampai ibarat ininya udah dibersihkan semua ya kan itu tetap aja karena ini relay ini arusnya itu sebelum masuk ke sini jadi memang dari kontak dia langsung set masuk ke relay terus masuk ke saklar jadi relay ini bener-bener siap ketika saklar ditek gitu ya ada arus yang masuk ke bolam baru ini langsung kedip jadi ibaratnya kalau relaynya rusak ya enggak sebelah sini enggak sebelah sini sama aja kalau yang saat sebelah sini enggak mau kedip ya sebelah sini enggak mau kedip juga kalau relaynya rusak ya kecuali tombolnya rusak mungkin kalau tombolnya rusak bisa aja sebelah sini kedip sebelah sini enggak kan look kayak gitu ya logikanya nah ini ini enggak mau kedip ini permasalahannya tuh simpel kambur kayak gini kita ganti pakai bolam yang watnya lebih besar ya contohnya ini kan bolamnya agak gede ya kedipannya cepet ini tulisannya disini 10 Watt nah ini bolamnya kecil yang 5 Watt emang ada beberapa motor itu yang menggunakan 5 Watt ya bahan malah banyak enggak cuman beberapa aja malah banyak motor yang menggunakan bulam 5 Watt sekarang kita ganti beli yang 10 Watt apa malah nggak keberatan yang berwatnya semakin besar kan malah makin berat gitu enggak kalau terlalu besar ya malah berat seakan dikasih bolam utama yang 20 Watt atau 30 Watt ya berat kalau 10 Watt biasanya cepat yang sini juga ini fenomena unik ya kayak gini ya coba nyalain lagi nanti kedipannya akan berbeda kita coba yang ke sini ya Nah ini kan masih cepat yang sebelah sini ya lihat ikut cepat kan kedipannya nah kita lihat bolamnya tuh langsamnya mau ah motornya mati malah nah langsung kedip begitu motor hidup langsung kedip kalau kita gas ya makin cepat kedipannya ini kedipan normal seperti ini ya kan yang depan buka kedip nah kedipannya cepat sama kayak sebelah kiri sebelah kiri juga cepat nah kedipannya cepat jadi permasalahannya itu di bolamnya ini orang bro bolam 5 Watt yang digunakan kenapa kok bisa kedipannya lambat kayak gitu misalkan anda gantinya itu langsung 4 sebelah sana 5 Watt sebelah sini 5 Watt itu bisa berimbang kedipannya tapi misalkan yang sana sebelah kiri lambat ya sebelah kanan juga lambat nah kalau diganti diganti bolam yang lebih besar itu kedipannya cepat beda ya kang bro bolam yang Wattnya kecil dengan Wattnya besar itu berbeda selain beda nyala terangnya kedipannya juga berbeda kalau Wattnya kecil dia cenderung berkedip tapi lambat kayak yang sweet menggunakan settingan itu ada dimmernya bisa lambat bisa cepat kayak gitu kalau bolam kecil kayak gini 5 Watt itu biasanya itu kedipannya lambat set 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 gitu bisa dilihat dari motor-motor yang kok ketipannya cepat itu biasanya bolamnya itu Wattnya agak besar kalau ketipannya lambat itu bolamnya Wattnya agak kecil karena relay dia mengikuti arus apa ya arus dari Watt bolam ini sifatnya relay yang mutus nyambung-mutus nyambung kayak gitu aja oke ya segitu dulu semoga video bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax